Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Iya, terima kasih ya Yang sudah saya ucapkan Yang sudah berusaha masuk Hadir di Live Teaching ini Viajom Saya mau menyampaikan materi Seni Budaya Nah, saya kershare slide-nya Nah, nampak enggak slide-nya? Nampak, Bu Slide, so Oke Nah, jadi Materi kita hari ini Yaitu Bentuk jenis dan nilai estetika dalam tari Nah, minggu lalu Kita sudah belajar Tentang Gerak dasar tari Ingat? Ingat, Bu Ingat, Bu? Ingat, enggak? Sudah dikerjaan enggak tugasnya? Insya Allah Insya Allah Tunggu ya Oke, minggu lalu kita belajar Gerak dasar tari Nah, sebenarnya Tari itu Merupakan rangkaian Antara gerak satu Dengan gerak lainnya Nah, gerak itu sendiri Terdiri dari Motif-motif gerak Ingat ya Baru akhirnya jadi Bentuk Nah, setiap gerakan Memiliki Bentuk-bentuk Yang berbeda Nah, pada tari yang Kita pelajari minggu lalu Itu tari Kak-tak Garu-garu Dari Pak-pak Dairi Ada nama gerakannya Gerak Pateka satu Dan kabang Nah Gerakan pateka satu Dan kabang Yang kita pelajari Minggu lalu Itu Itu terbentuk Atas adanya Gerakan kaki Gerakan tangan Dan ada Badan juga Nah Itulah disebut Dengan Bentuk Jadi pateka satu Dan kabangnya Itu adalah Bentuknya Paham ya Untuk bentuknya Di sini ya Kita lanjut ya Nah Menurut John Martin Nah Bentuk Dapat Didefinisikan Sebagai Hasil Penyatuan Berbagai Elementari Yang dipersatukan Secara Kolektif Sebagai Kekuatan Estetis Yang Tanpa Proses Penyatuan Ini Bentuk tersebut Tidak akan Terwujud Nah Jadi Bentuk itu Tidak bisa Berjadi sendiri Ada elemen Elementari Elemen Elementari Saya rasa Udah di SMP lah Jadi Elemen Elementari Itu Adalah Gerak Sorry Ada Gerak Ada apa lagi Ada iringannya Ada Rias Busana Ada Rias Busana Ada Setting Pentas Ada Property Nah Itulah Elemen Elementari Jadi Bentuk Tidak Bisa Berdiri Sendiri Paham Ya Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Enggak Untuk Bentuk Ini Sebelum Kita Lanjut Ke Berikutnya Oke Sepertinya Tidak Ada Cukup Jelas Nah Tadi Pengertian Bentuk Sekarang Saya Mau kasih Tahu Tahu Kalian Tentang Tujuan Pembelajarannya Yang Pertama Memahami Bentuk Jenis Dan Nilai Estetika Nah Tadi Bentuk Udah Nanti Kita Bahas Tentang Jenis Dan Kita Bahas Juga Tentang Nilai Estetika Dalam Tari Nah Berikutnya Berikutnya Mengetahui Bentuk Tari Berdasarkan Gerak Ada Lagi Bentuk Tari Berdasarkan Gerak Selanjutnya Apa Lagi Saya Juga Menjelaskan Jenis-jenis Dalam Gerak Tari Nah Bentuk Gerak Tari Nah Jadi Tari Itu Seperti yang Saya Jelaskan Tadi Merupakan Rangkaian Antara Gerak Satu Dengan Gerak Yang Lainnya Nah Gerak Itu Sendiri Terdiri Atas Motif Motif Gerak Nah Jadi Setiap Gerak Itu Pasti Memiliki Bentuk Bentuk Yang Berbeda Nah Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Juga Seperti Pada Gerakan Yang Minggu Lalu Gerakan Dasar Dari Tari Tak Tak Garu Garu Yaitu Gerak Pateka Satu Dan Kabang Itu Gerakan Ada Kaki Tangan Badan Kepala Nah Itu Jadi Itu Gerakan Dari Bentuk Dari Gerakan Pateka Satu Nah Bentuk Tari Berdasarkan Geraknya Nah Untuk Bentuk Tari Berdasarkan Geraknya Itu Terbagi Dua Ada Tari Representasional Nah Artinya Apa Bu Nah Jadi Tari Representasional Yaitu Tari Yang Secara Utum Menggambarkan Sesuatu Dengan Jelas Nah Tari Yang Secara Utum Menggambarkan Sesuatu Dengan Jelas Nah Misalnya Kayak Kita Belajar Konsep Kemaren Nah Tari Tani Gerakannya Pasti Ada Gerakan Mencangkul Bertani Menanam Dan sebagainya Juga Tari Nelayan Pasti Menggambarkan Seorang Nelayan Nah Jadi Itulah Jenis Tari Representasional Yaitu Tari Yang Secara Utum Menggambarkan Sesuatu Dengan Jelas Paham Paham Masih ingat Nggak Konsep Gerak Tari Yang Minggu Yang Pertama Kali Kita Pelajari Kalau Nggak Ingat Nanti Cek Psikologi Atau Modulnya Nah Berikutnya Ada Tari Non Representasional Apa Itu Nah Jadi Tari Yang melukiskan Sesuatu Dengan Cara Simbolis Yang Biasanya Menggunakan Gerak Gerak Yang Bersifat Maknawi Nah Contohnya Apa Misalnya Tari Topeng Gitu Jadi Banyak Mengandung Gerak Gerak Yang Bersifat Maknawi Atau Yang Mengandung Arti Oke Ada Pertanyaan Untuk Bentuk Tari Berdasarkan Geraknya Ada Pertanyaan Nggak Ada Alhamdulillah Jelas Selanjutnya Apa Ada Jenis Gerak Ada Jenis Jenis Gerak Gerak Ada Dua Yang Pertama Gerak Wanta Dan Gerak Murni Yuk Siapa Yang Tahu Apa Itu Gerak Murni Apa Itu Gerak Wanta Kalau Ada Yang Tahu Silahkan Sebutkan Nama Dan Kelasnya Ada 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 Si Siapa Nama Dan Kelas Saya tulis Namanya Perkenalkan Nama Saya Putri Mayeng Sari Asal dari Si Bolga Kelas Kelas Gerakan Gerakan Sehari Hari Yang Biasa Dilakukan Apa Misalnya Bu Misalnya Berjalan Gerakan Mencangkol Menanam Dan lain sebagainya Nah Itulah Itulah Tadi Dia Gerak Wanta Nah Tendangan Gerak Murni Apa Gerak Murni Yuk Sampai Yang bisa Jawab Siapa Namanya Pak 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 Gerak Murni Kelas Dalton Mis Dalton Ya Gerak Murni Adalah Gerak Tari Yang dalam pengolahannya Tidak Mempertimbangkan Suatu Pengertian Tertentu Mis Iya Jadi Gerak Murni Ini adalah Faktor Keindahannya Saja Mis Iya Benar Jadi Gerak Murni Ini hanya Mempentingkan Atau Memfokuskan Faktor Keindahannya Saja Artinya Gerakannya Tidak Mengandung Arti Paham Ya Ada Pertanyaan Nah Selain Dua gerak Ini Juga Ada Nak Namanya Gerak Stilisasi Gerak Distorsi Gerak Maknawi Nah Ini Tidak Saya Masukkan Tapi Saya Pasti Tau Aja Ya Nah Yol Tadi Gerak Wantah Udah Gerak Murni Udah Nah Gerak Stilisasi Yol Ada Yang Tau Gak Gerak Stilisasi Itu Apa Gerak Stilisasi Nah Jadi Gerak Stilisasi Adalah Gerak Yang Sudah Mengalami Perubahan Atau Mengalami Perhalusan Saya Praktekkan Misalnya Tadi Gerak Wantah Itu Misalnya Berjalan Nah Nampak Nampak Kalau Saya Jalan Nampak 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 Mis Nampak 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 Mis Ini Saya Pasti Tahu Antara Gerak Wantah Dengan Stilisasi Nah Berjalan Biasa Nah Sedangkan Kalau Gerak Yang Mengalami Perubahan Atau Perhalusan Gerak 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 Terdapat Pada Tari Melayu Tari Melenggam Jalan Satu Dua Tiga Empat Inilah Gerakan Gerakan Berjalan Gerakan Wantah Yang Distilisasi Atau Yang Diperhalus Paham Ya Contohnya Saya ulangi Berjalan Jalan Biasa Ya kan Nah Jalan Biasa Yang Dari Gerak Wantah Distilisasi Seperti Ini Satu Dua Tiga Empat Nah Jadi Gerak Berjalan Mengalami Stilisasi Pada Tari Melayu Disebut Gerakan Melenggam Paham Ya Paham Paham Nah Selanjutnya Ada apa Lagi Ada Gerak Distorsi Namanya Lupa Apa Gerak Distorsi Gerak Distorsi Yaitu Gerak Yang Sudah Mengalami Perubahan Dari Gerakan Sehari Hari Nah Jadi Itulah Gerak Distorsi Dia Sudah Mengalami Perubahan Atau Perubahan Gerak Dari Gerakan Sehari Hari Contoh Tadi Berjalan Saya masih Berjalan Aja Nah Berjalan Bagaimana Perubahannya Bisa Gini Satu Dua Nah Ini Mengalami Perombakan Paham Paham Untuk gerak Stilisasi Distorsi Dan lainnya Paham ya Nah Selanjutnya Ada apa Lagi Ada gerak Namanya Gerak Maknawi Nah Gerak Maknawi Apa gerak Maknawi Pemolahan 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 Iya Benar Siapa Tadi Yang Jawab Itu Gita Winda Gita Miss Gita Kelas Galileo Miss Galileo Iya Benar Jadi Gerak Maknawi Ada gerak Yang sudah Diolah Dan Mengandung Maksud Tertentu Namun Tidak Mengandung Aspek Namun Tidak Meninggalkan Aspek Keindahan Ini kok Tercorek Corek Screen Screen Paham ya Oke Kita lanjut Ya Inilah untuk Jenis-jenis Gerak Tadi ada Gerak Wanta Terus Gerak Murni Selain ini Ada lagi Namanya Stilisasi Distorsi Dan Maknawi Paham ya Untuk jenis Gerak Paham Alhamdulillah Yuk kita lanjut Nah Saya mau kasih tahu Untuk Nilai-nilai Estetika Apa nilai-nilai Estetika Nak Nilai-nilai Keindahan Iya Nilai-nilai Estetika Yaitu Nilai Keindahan Nah Jadi kan Kemarin kita Sebut-sebutkan Tari Itu kan Merupakan Ekspresi Jiwa Seniman Tari Yang disalurkan Melalui Bahasa Gerak Melalui Medianya Yaitu Tubuh Manusia Yang tersusun Dalam Pola-pola Yang Ritmis Nah Tari Memiliki Elemen Yang Mana Dalam Penyajiannya Tidak dapat Dilakukan Hanya Satu Elemen Seperti Yang saya Sebutkan Tadi Nah Tari Tidak Hanya Tari Itu tidak hanya Berjadi sendiri Artinya Tari itu Tidak boleh Gerak aja Tidak boleh Musik aja Jadi Tari itu Adalah Beberapa elemen Apa aja Ada Busa narias Iringan Tari Abis itu apa lagi Setting pentas Property Dan lain sebagainya Nah Jadi Itulah Yang bergandung Itulah Yang bisa Mendukung Dari Nilai-nilai Estetika Dalam Tari Ini Jadi Nilai Keindahan Itu Tidak hanya Dapat Dari Gerak Nah Dapat Dilihat Dari Beberapa Elemen Yang Seperti Saya Sebutkan Tadi Nah Keindahan Tari Biasanya Dititik Beratkan Pada Kecocokannya Atau Biasanya Keseluruhannya Kesesuaian Antara Gerak Satu Dengan Gerak Yang lain Nah Itu juga Termasuk Bagian Dari Nilai Estetika Dalam Tari Nah Contoh Misalnya Kamu Membawakan Tari Dari Etnis Melayu Melayu Tapi Baju Yang kamu Gunakan Itu Yang berasal Dari Etnis Batak Toba Misalnya Nah Itu kan Tidak cocok Artinya Itu mengurangi Dari Nilai Estetikanya Paham Untuk Nilai Estetikanya Paham Buk Paham Gak Paham Mis Paham Jadi Nilai Estetikanya Ini Juga Terbagi Lagi Ada Namanya Wiraga Pernah Dengar Pernah Bu Pernah Oke Apa Bu Wiraga Nah Jadi Wiraga Itu Kemampuan Atau Kemahiran Penari Membawakan Gerak Taris Dengan Kualitas Gerak Yang Diinginkan Koreografer Misalnya Saya contohkan Lagi Misalnya Kemampuan Gak Misalnya Seorang Koreografer Ingin Gerakannya Sampai Atas Satu Dua Misalnya Nah Sedangkan Kalian Membawakannya Ini Satu Dua Berbeda Enggak Beda Beda Enggak Nah Beda Jadi Harus Wiraga Ini Kemampuan Kemahiran Penari Membawakan Gerak Tari Dengan Kualitas Gerak Yang Diinginkan Ingat Ya Koreografer Itu Adalah Seorang Pencipta Pari Jadi Wiraga Yang Pas Sesuai Dengan Keinginan Koreografer Misalnya Koreografer Belang Atas Kalian Harus Sampai Atas Tanah Jangan Tanggung Segini Paham Nah Selanjutnya Apa lagi Bu Ada Namanya Wirama Apa itu Wirama Wirama adalah Kemampuan Penari Dalam Mengikuti Tempo Musik Yang Dipakai Sebagai Iringan Nah Ini Berhubungan Dengan Tempo Musik Atau Ketukan Atau Ritme Bisa Misalnya Gerakannya Satu Sampai Dua Yang kamu buat Satu Dua Tiga Empat Nah Itu Berbeda Temponya Itu berbeda Iringannya Juga Sampai yang Diinginkan Dan Dan Sesuaikan Musik Paham Ya Wirama Paham Paham Mis Paham Oke Kita lanjut Selesai Wirama Ada Namanya Wirasa Mimik Wajah Mis Espresi Maksudnya Ya Jadi Wirasa Ini Adalah Suatu Kemampuan Atau Kemahiran Penari Dalam Menghayati Makna Yang terkandung Dalam Sebuah Tari Contoh Misalnya Tari Misalnya Ada Sebuah Karya Tari Yang Ingin Menyampaikan Kesedihan 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 Misalnya Ibunya Yang Ibunya Yang Sudah Pergi Misalnya Kesedihannya Seperti itu Nah Jadi Penghayatan Inilah Yang harus Diperlukan Dalam Menari Jadi Penari Juga Harus Tahu Cerita Harus Tahu Maksud Yang Ingin Disampaikan Kepada Penikmat Seni Nah Jadi Menurut Saya Pertunjukan Yang Bagus Pertunjukan Yang Baik Itu Bukan Hanya Yang Dapat Tepukan Tangan Paling Banyak Tapi Menurut Saya Pertunjukan Yang Baik Adalah Pertunjukan Yang Yang Pesannya Sampai Kepada Penikmat Seni Sendiri Bukan Tepukan Tangan Yang Banyak Paham Ya Nah Inilah Biasa Bisa Juga Bicara Dengan Ekspresinya Penghayatannya Oke Mimik Wajahnya Tadi Oke Selanjutnya Apalagi Ada Harmonisasi Nah Disinilah Harmonisasi Apa Harmonisasi Jadi Harmonisasi Itu Adalah Unsur Keselarasan Atau Keseimbangan Perpaduan Antara Beberapa Unsur Yang Ada Dalam Tari Nah Jadi Harmonisasi Inilah Disinilah Penilaian Dari Kostumnya Riasnya Apalagi Iringannya Apalagi Setting Panggungnya Propertinya Dan lain sebagainya Paham Nak Paham Mis Ada yang mau Ditanya Kalau Wirupa Gak Ada Mis Apa Nah Wirupa Itulah Sebenarnya Diharmonisasi Tapi Kita ganti Namanya Harmonisasi Karena Menurut Saya Harmonisasi Itu Lebih Cocok Karena Disitulah Ada Musiknya Juga Kalau Di buku SMP Saya rasa Namanya Wirupa Ya Wirupa Iya Mis Wirupa Nah Sebenarnya Maksudnya Itu Sama Ada Lagi Ada Lagi Nak Nah Sebelum Saya Akhiri Saya Mau Sebelum Saya Akhiri Saya Saya Mau Tanya Udah Ada Belum Yang Cek Sikologi Seni Budayanya Belum Nah Kalau Belum Ada Saya Harap Kalian Punya Waktu Untuk Cek Sikologinya Ya Karena Disitu Ada Tugas Yang Mau Kalian Kerjakan Nah Tugas Minggu Lalu Juga Ada Disitu Juga Sudah Saya Sampaikan Tugas Apa Kalau Mau Ditanya Silahkan Tanya Kalau Mau Chat Via WA Juga Boleh Catat Nomor Saya 0 8 12 8 5 90 22 90 Nah Itu Nomor WA Saya Ulangi Miss 0 8 12 8 5 90 22 90 Oke Miss Makasih Ya Jangan Lupa Soal Apanya Dikerjain Tugas-tugasnya Oke Mungkin Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Kita Selalu Diberi Kesehatan Sehat Walafiat Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih.